Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan NU Jabar Channel yang kami hormati Pemirsa yang budiman Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di bincang hukum Islam Bersama saya Kang Adha dan juga narasumber tetap kita adalah Kang Fahmi Hasan Nugroho Alhamdulillah Kang sehat hari ini Kang? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah hujannya hari ini ya Ya hujan begitulah udah biasa Iya ada usung hujan Kalau lagunya Gan An Roses itu November Rain November itu adalah bulannya hujan Tapi Alhamdulillah seperti ajaran Nabi kepada kita Setiap ada hujan itu kita diwajarkan untuk membaca doa Allahumma sayiban nafian Ya Allah berikanlah kami hujan yang bermanfaat Baik kita lanjutkan ini tentang bicara hukum Islam Bagi kawan-kawan sekalian NU Jabar Channel yang budiman Alhamdulillah setelah podcast yang lalu Bincang-bincang yang lalu kita bicara tentang hukum Islam di masa tabi'in Nah kemarin Kang Fahmi sudah membahas terkait dengan ada dua corak pemikiran yang besar Ada Ahlu Hijaz dengan hadisnya Kemudian ada corak pemikiran di Kufa yang lebih dominan Pemikirannya dan juga lebih luas terhadap pemahaman terhadap dalilnya Nah dari dua corak ini kemarin juga Kang Fahmi Sudah bahas tentang ada imam mazhab yang muncul dari situ Nah maka podcast kali ini Bincang hukum Islam kali ini kita akan membicarakan Tentang kemunculan mazhab Nah Kang Fahmi Terkait dengan kemunculan mazhab ini Mana yang lebih dulu sih Kufa dulu atau Alu Hijaz dulu ini Kalau dari sisi sejarah dan kelahiran ini Baik Ternun Kang Adha Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala Wa ala hawla wa la quwwata illa billah Kalau ditanya mana yang lebih dulu muncul Antara Ahlul Kufa Atau istilahnya Ahlul Ra'i di Kufa Dengan Ahlul Hadis di Hijaz Sebenarnya Kita tidak bisa membatasi waktu dan membatasi siapa yang muncul duluan Karena kemunculan itu Muncul secara simultan Atau muncul aja gitu Karena sahabat yang datang kesana Mengajarkan Mengajarkan Dan kemudian semakin lama Terbentuklah satu corak keilmuan Nah kalau misalkan pertanyaannya Mazhab mana yang pertama kali muncul Kita bisa memulai Dari Imam Abu Hanifah dulu Imam Abu Hanifah Kalau tidak salah Imam Abu Hanifah itu yang ada di Kufa Betul? Oh iya bagaimana itu Kang? Karena Imam Abu Hanifah Lahir tahun 80 Hijriah Imam Malik bin Anas lahir tahun 92 Kalau gak salah Sebentar Kalau 80 Hijriah itu berarti sekitar tahun 600 82 atau 660 ya? Wah gak inget kalau Jadi pokoknya Akhir abad ke 6 Dan kemudian mau masuk abad 7 Masahi ya Jadi kalau zaman dulu Di hukum Islam kita bicara Sesuai dengan tanggal Hijriah Bukan dengan Masehinya Disini mah tertulisnya 699 Masahi 699 Masahi Itu Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah Baik Maka para ulama kalau nulis mazhab Maka selalu mulai dari mazhab Hanifah dulu Baru Maliki Baru Syafi'i Baru Hanbali Tapi lucu ya Kalau mazhab Hanifah itu Apa namanya Orang-orang langsung Mazhab Hanifah Mazhab Hanifah Padahal kita tahu namanya Imam Abu Hanifah Bahkan namanya sendiri adalah Nu'man 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 bin Sabit Nu'man bin Sabit Tapi terkenal dengan Abu Hanifah Kok bisa begitu kan? Ya Orang Arab kan punya kuniah Apa itu kuniah? Kuniah itu Nama panggilan Yang biasanya Nisbat kepada anak Seperti Abu siapa Atau umu siapa Begitu Seperti mungkin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Disebut Abel Qasim Bapaknya Qasim Sebenarnya Imam Abu Hanifah sendiri Bukan orang Arab Sebenarnya Imam Abu Hanifah itu Keturunan dari Persia Namanya kan Nu'man bin Sabit Bin Zuto Zuto ini bapaknya Eh kakeknya Kakeknya itu Awalnya adalah Pedagang Yang sering Balik Kufah Terus kemudian Afganistan Nah Beliau itu Awalnya adalah Mantan Budak Jadi Masuknya ke dalam Mawali istilahnya Mantan Budak Yang Jadi ketika Pasukan Muslim Menguasai satu wilayah Ada Orang yang ditawan Disitu Akhirnya Dijual menjadi Budak Diperbudak Hanya Hebatnya Para sahabat Itu Mereka Karena memang Dalam Islam itu Kan dianjurkan Untuk memerdekakan Budak Jadi para Budak Yang sudah Yang Dipegang oleh Para Sahabat Itu Sama mereka Dimerdekakan Bahkan Berindas oleh Kulit putih Tapi kalau Perbudakan dalam Islam Seperti tadi Yang Kang Fahmi Sebutkan Ini sungguh Sangat mulia Jadi dari Sebelumnya Sudah diekspansi Kemudian Dikuasai wilayahnya Orang-orangnya Memang Dalam statusnya Menjadi Budak Tapi Dimerdekakan Dididik dulu Mungkin Ya Dimerdekakan Dididik Dimerdekakan dulu Dididik atau Dididik dulu Atau Dimerdekakan Iya Sama-sama lah Intinya mah Intinya mah gitu Jadi Intinya ada Dimerdekakan Kemudian Dididik Bahkan sampai Menjadi ulama Kan seperti Istilahnya apa tadi Kang? Mawali Itu jama' ya? Iya Jama' dari ma'ula 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 itu Kalau dalam bahasa Arab Berarti artinya Mantan Budak Mantan Budak Ya Allah Jadi seperti Nafi' ma'ula ibn Umar Terus ikrimah Ma'ula ibn Abbas Terus kemudian Muhammad bin Sirin Ma'ula dari Anas bin Malik Terus kemudian ada Abdullah bin Hurmus Ma'ula dari Abu Hurairah Jadi gitu lah Jadi ma'ula itu adalah Orang yang dimerdekakan Mantan Budak ya Tapi kita hormati Adalah orang yang dimerdekakan Istilahnya oleh Para sahabat Dididik Bahkan menjadi ulama Termasuk Imam Abu Hanifa Kalau Imam Abu Hanifa itu Itu kakeknya yang mantan Budak Oh Zuto itu ya Zuto Akhirnya Zuto itu ganti nama Jadi Nu'man Akhirnya Nu'man punya anak sabit Punya anak lagi Namanya Nu'man Jadi Nu'man bin Sabit Nu'man bin Sabit Itulah Abu Hanifa Ya Allah Ya Rabbi Nah bagaimana Ini Apa Jejaknya Biografinya Kemudian Corak pemikiran Daripada Imam Abu Hanifa Ini bagaimana Abu Hanifa itu Bapaknya Sabit kan berarti Sabit itu adalah Seorang pedagang Jadi Abu Hanifa Nu'man bin Sabit Beliau itu Suka Ya suka bantuin bapaknya Untuk Berdagang di pasar Kira-kira gitu Tapi kadang-kadang Imam Abu Hanifa Suka ikut pengajian Di masjid juga Sampai akhirnya Imam Abu Hanifa Ketemu sama Imam Sha'bi Ya Ketemu dengan Imam Sha'bi Terus Imam Sha'bi Ngasih nasihat Sama Abu Hanifa Menarik ini Kira-kira Nasehatnya apa ini Kira-kira Gini lah Ente ke pasar terus Kapan ente ngaji Gitu lah kira-kira Akhirnya Atas dari Nasihat Imam Sha'bi Tadi Akhirnya Imam Abu Hanifa Mulai Ngaji Mulai ngaji Ngaji dengan Imam Sha'bi Ya dengan banyak orang Sebenarnya Oh ya karena Kita ingat di Kufa itu Banyak Banyak muridnya Para sahabat ya Banyak muridnya Para tabi'in Kalau generasi sekarang Disebut tabi'ut tabi'in Mungkin kalau dalam Bisa dikatakan seperti itu Jadi Imam Abu Hanifa Ini Awalnya sebenarnya Dia Ketertarikannya Kepada ilmu kalam Ilmu akidah Sehingga beliau Menulis pertama kali itu Al-Fikhul Akbar Kitab pertamanya Al-Fikhul Akbar Al-Fikhul Akbar itu Meskipun disitu Menggunakan kata fikir Tapi bukan fikir Dengan definisi Hukum Islam Tapi Al-Fikhul Akbar Disitu Maksudnya adalah Ya ilmu akidah Terus kemudian Beliau Ya mengalami perubahan Katakan Akhirnya beliau Kecenderungannya Berubah Kepada fikir Disitulah beliau Belajar kepada Imam Hamad bin Abi Sulaiman Yang mana Hamad bin Abi Sulaiman Ini belajar kepada Ibrahim An-Nakho'i Ibrahim An-Nakho'i Belajar kepada Al-Qamah Al-Qamah Belajar kepada Abdullah bin Mas'udin Jadi sanadnya gitu lah Kira-kira Rantai keilmuannya itu ya Jadi Beliau belajar kepada Hamad bin Abi Sulaiman Itu sekitar 18 tahun Dari umur berapa? Dari umur 22 tahun Sampai usia 40 tahun Itu pun diputus Dengan wafatnya Tadi Siapa? Dengan Hamad bin Abi Sulaiman Beliau wafat Ketika Abu Hanifah Berumur 40 tahun Hamad bin Abi Sulaiman Wafat Akhirnya Majelis fikih Yang ada di Masjid Kufah Digantikan oleh Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah Ketika usianya 40 tahun 40 tahun Jadi Sahabat sekalian Kalau kita sekarang Ada yang menarik nih Kang Fahmi Jadi kalau Zaman sekarang Kan kita kenalnya Wajib belajar 9 tahun SD SMP SMA Atau Diniyah Kemudian Sanawiyah Aliyah Kemudian kuliah Kuliah 4 tahun Kita cuma belajar 14 tahun 14 tahun Eh 13 tahun Tapi Imam Mujtahid ini Ternyata Tulal hayat Seumur hidup Bahkan sampai usianya 40 tahun Mungkin sudah punya anak Sudah punya anak Tapi masih belajar Nah ini Kita perlu merubah mindset Terima kasih Kang Bang Atas pencerahannya Jadi Belajar itu Bukan Berhenti ketika Beres kuliah Beres kuliah Ya bukan Atau wafatnya seseorang Bukan Tapi belajar itu Seperti hadis Nabi mungkin Kita kenal Ada Hadis atau bukan ya Yang Mengatakan Atta'alumu Minal Mahdi Ilalah Hadid Utlubil ilma Minal Mahdi Ilalah Hadid Nah itu Terkait Imam Abu Hanifah 40 tahun Gurunya meninggal Hamad bin Sulaiman Hamad bin Abi Sulaiman Hamad bin Abi Sulaiman meninggal Kemudian Menggantikan beliau Di Masjid Kufah Menjadi Imam besarnya Kalau zaman sekarang Iya begitu Tapi apakah Imam Abu Hanifah Ini yang kemudian Menjelaskan Ini mazhab saya Nah sebenarnya Ini yang perlu kita Yang perlu kita Pahami bersama Bahwasannya sebenarnya Imam mazhab itu Tidak mendirikan mazhab Jadi Mazhab itu bukan kelebola Seolah-olah Ketika Imam Malik Di Madinah Ngelihat itu Abu Hanifah Sudah punya mazhab Kita bikin ah gitu Bukan gitu Bukan gitu ya Bukan Jadi Tadi Imam Abu Hanifah Beliau mengajar Mengajar kepada muridnya Terus kemudian Murid-muridnya itu Menulis Pendapat-pendapat Yang ada dalam mazhab Terus kemudian Mengkaji itu Hingga akhirnya Menjadi tradisi Keiluman tersendiri Itulah yang menjadi Diistilahkan Dengan nama mazhab Jadi ya Apa Kan mazhab itu Mayamilu Apa Dimana orang condong Pemikirannya ke arah tersebut ya Atau apa yang pendapat Yang diambil oleh imam itu Nah ini diambilnya ternyata oleh para muridnya Lebih tepatnya gini Yang membangun mazhab itu adalah murid Ya murid yang mengembangkan tradisi Keiluman gurunya Karena ada juga para imam-imam mazhab Yang Pernah ada mazhabnya Tapi berhenti Ada yang berhenti Ada berhenti Dan tradisi keilumunya Tidak lagi berlanjut Makanya kenapa empat Sebenarnya masih banyak Cuma yang empat ini yang masih Berlanjut Tradisi keilmuannya Kan seperti Ada imam Awza'i Imam Awza'i Ada di Syam Bahkan mazhabnya Pernah tersebar Sampai ke Andalus Karena Bani Umayyah Membawa itu ke Andalus Terus kemudian ada Daud bin Ali Az-Zahiri Terus kemudian ada Imam Ibn Jarir At-Tabari Ada Sufyan bin Uyaynah Itu Kalau murid-muridnya Masih mengembangkan Pemikiran gurunya Maka tradisi keilumnya Masih ada Mazhabnya masih ada Penting murid juga ya Yang menarik dari Imam Abu Hanifah ini adalah Beliau punya Dua orang murid utama Yaitu Imam Abu Yusuf Dan Imam Muhammad bin Hasan As-Shaibani Nah Mazhab Hanafi Itu dibangun oleh Tiga serangkai ini Jadi Imam Abu Hanifah Imam Abu Yusuf Imam Abu Yusuf Dan Imam Muhammad bin Hasan As-Shaibani Muhammad bin Hasan As-Shaibani Tiga orang ini Yang kemudian Menjadi Trimurti lah katakan Trimurti dari Mazhab Hanafi Kenapa? Karena Metode pembelajaran Yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah Itu unik Uniknya bagaimana? Uniknya Tadi kan kita tahu Latar belakang Keilmuan Kufah Itu kan seperti itu Corak logikanya kuat Maka Imam Abu Hanifah Sering Ngajar itu Memberikan pertanyaan Terus membuat orang Biar diskusi Contoh pertanyaan Mungkin ada yang Apa ya kira-kira Ya seperti yang pernah Dicontohkan kemarin Misalkan Bagaimana kalau misalkan Nih orang Orang kan wudhu Wajib segini Gimana kalau misalkan Orang itu tangannya Kepotong Bisa Karena perang Atau karena apa Karena berburu Akhirnya Ada cacat Ada cacat Nanti wudhunya Bagaimana Atau Misalkan Ada orang Khunsa Khunsa itu Yang punya Dua kelamin Kelamin laki-laki Dan kelamin perempuan Yang namanya Pertemuan Dua kelamin itu Kan mewajibkan Mewajibkan mandi Bagaimana Kalau orang Khunsa itu Dia punya Kelamin laki-laki Dimasukkan kepada Kelaminnya yang perempuan Sampai segitu Mereka berpikir Ya Allah Ya Ruhu Jadi Imam Abu Hanifah itu Ngajarnya seperti itu Akhirnya nanti Dengan itu kan Melatih Melatih para muridnya Untuk berijitihad Sehingga Tiga orang tadi Abu Hanifah Abu Yusuf Dan juga Muhammad bin Hasan Ashaibain Itu Pendapat-pendapat Fikihnya Itu dituliskan Oleh Muhammad bin Hasan Ashaibain Beliau yang Menuliskan semua pendapat Dari tiga orang itu Sehingga Ya Menjadi Pondasilah Katakan Pendapat dari Tiga orang itu Menjadi fondasi Di dalam Madhab Hanifi Gak selalu sama Tiga orang ini Kadang-kadang Mereka sama Kadang-kadang Mereka beda Dua lawan satu Begini Begini Atau bahkan Tiga-tiga orang Beda-beda Ada kitabnya kan Yang menuliskan itu Imam Muhammad bin Hasan Ashaibaini Menulis Banyak buku Yang kemudian Dikenal dengan Nama Al-Usul Al-Usul itu nanti Ada beberapa buku Seperti Al-Mabzu Terus kemudian Assyar Al-Kabir Assyar Al-Saghir Nanti Kita akan membahas Lebih detail itu Tentang Perkembangan Madhab Hanifi Sendiri nanti Panjang itu ya Panjang Sekarang kita baru Mukaddimah Baru permulaan Jadi Kalau ini Pengantar Masuk kepada Mazhab ya Pengantar masuk kepada Mazhab Kita baru tahu dulu Ternyata Di Kufa Kita kenal Ada namanya Mazhab Hanafi Yang di Yang di Inisiasi Tapi beliau tidak Menginisiasi sendiri Adalah Imam Abu Hanifah Kemudian punya Murid dua Yang terkenal Yang menjadi Pondasi utama Dalam mazhab ini Adalah Imam Abu Yusuf Dan juga Imam Hassan As-Shaibani Muhammad bin Hassan Muhammad bin Hassan As-Shaibani Ini fondasi utama Daripada Mazhab Hanafi Mazhab Hanafi Nah Ini baru di Kufa Kang Tadi kan yang dahir duluan 699 Masahi Ya Hama dengan 80 Hijriyah Ya tadi ya Nah kalau Imam Malik ini Yang ada di Madinah Kalau Imam Malik bin Anas Beliau itu Lahirnya tahun 93 93 Hijriyah 93 Hijriyah Wafatnya Tahun Tahun 179 Berarti berapa tahun Sekian lah Kalau Abu Hanifah itu Abu Hanifah Wafat Tahun 150 Di tahun Imam Syafi'i lahir Kalau Imam Malik bin Anas Lahir tahun 93 Wafat tahun 172 Nah Tahun 93 Imam Malik bin Anas Lahir Di tahun yang sama Sahabat Anas bin Malik Wafat Karena ketuker Malik bin Anas Anas bin Malik Ya itu Suka Kalau belajar hukum Islamnya Abal-abal Jadi pasti banyak ketuker Bukan Kakeknya Kakeknya Imam Malik bin Anas Itu namanya Malik juga Malik bin Anas Bin Malik Jadi bapaknya itu Namanya Anas bin Malik Tapi bukan Anas bin Malik Sahabat Ya Anas bin Malik Saja Tapi ingin ya Nah gitu Jadi Beliau lahir tahun 93 Ya biasalah beliau Menghafalkan Al-Quran Kepada Abdullah bin Hurwuz Terus Kemudian Beliau banyak belajar Kepada para Fukoha Madinah Di antaranya Yang paling berpengaruh Kalau tadi Abu Hanifah Yang paling berpengaruh Pada kehidupannya Itu adalah Hamad bin Abi Sulaiman Kalau Imam Abu Hanifah Imam Malik bin Anas Di antara yang paling berpengaruh Kepada dalam kehidupannya Itu adalah Imam Robi'atul Ro'yi Sebentar Ini bukan Robi'atul Adawiyah Yang di Mesir itu bukan Jadi Robi'ah itu bukan Berarti perempuan Enggak Ini cowok Ini tulen ya Laki-laki ya Walaupun namanya Robi'ah Kan seperti kita Kalau belajar Dalam ilmu Nahu Itu ada isim ya Biasanya yang terakhirnya Ta'mar butoh itu Berarti Mu'anas itu Perempuan Ini enggak Ini enggak ya Enggak Robi'ah bin Abdirrohman Dikenal dengan Robi'atul Ro'yi Ini yang paling berpengaruh Dalam kehidupan Imam Malik Hingga akhirnya menjadi Imam Malik Ya menjadi Imam Besar lah Ada satu hal yang menarik Yang diceritakan oleh Imam Malik sendiri Bahwasannya Ibunya Imam Malik Dalam satu kisah Mengenakan Memakaikan Imamah Penutup kepala Kepada Imam Malik Kopiah Mereka ini Amun dan namanya Kopiah Masang Ya gimana sih Anak ketika Ibu ketika Anaknya mau sekolah Gitu lah Terus Ibunya berkata Kepada Imam Malik Idhab ila Robi'ah Wa ta'allam Min adabihi Qobla ilmihi La ilaha illallah Silahkan kamu pergi ke Imam Robi'ah Robi'atul Ro'yi Tapi Belajarlah adabnya Sebelum belajar ilmunya Sampai memamikkan Imamah Ya sampai Makaikan gitu Itu cerita ini Masyur Dari situlah Muncul istilah Al-adab Qobla ilm itu Ya salah satunya Dari Imam Malik Itu ya Nah Jadi Itu Imam Malik Belajar kepada Banyak orang Sebenarnya Selain dari Tadi Robi'atul Ro'yi Belajar juga dengan Nafi' Maulah Ibnu Umar Bahkan Imam Bukhari Menyatakan Silsilah Dhabiyah Jalur Sanad Emas Sanad Emas Itu adalah Imam Malik Dari Nafi' Dari Ibnu Umar Dari Rasul Itu Silsilah Jadi cuma Empat ya Iya Dari Imam Malik Terus kemudian Malik Nafi' Maulah Ibnu Umar Terus ke Rasul Gitu Nah yang menarik lagi Dari Imam Malik Bin Anas Adalah Beliau itu Baru mengajar Di Madinah Setelah Mendapatkan Persetujuan Dari 70 orang Ulama Jadi ingat Film IP Man Ini Kang Jadi IP Man Itu kan Kalau kita lihat Dia itu Mulai di Kotanya itu Fushan Di Fushan itu Dia Sebelum Mendirikan Praktek Beladiri Tanding dulu Itu sama-sama Semua Semua Perguruan Semua tokoh Perguruan Ini Imam Malik Tapi bukan Tanding ya Maksudnya Klarifikasi Dan juga Persetujuan Persetujuan Cara persetujuannya Gimana Kang Kurang tahu Juga Yang penting Dikisahkan Imam Malik itu Baru Berani Untuk mengajar Setelah Mendapatkan Rekomendasi Ya Arikita Mameren Belajar Kesitu Terus Kemudian Dapat Ijazah Terus Kemudian Silahkan Kamu mengajar 70 orang Ulama Tidak seperti kita Baru lulus Pesantren Dari ustad Baru belajar Lihat dari google Satu ayat Dua ayat Satu hadis Kemudian Kuar-kuar Ini hadis Ini rasul Seperti ini Jadi ini 70 70 ulama Ya Kanya bukan 70 Ustad Tapi 70 orang Ulama Di masanya Fukoha Dan ulama Masya Allah Jadi Itulah Imam Malik bin Anas Buku yang beliau tulis Itu adalah Kitab Al-Muatto Al-Muatto Itu tentang fikir Kalau tadi kan Imam Abu Hanifah Afiqur Akbar Itu tentang Akidah Kalau Al-Muatto ini Al-Muatto Ilmu hadis Ilmu hadis Hadis riwayat Lebih tepatnya Dan Ya hadis riwayat Tapi di dalamnya juga Imam Malik Menuliskan pendapat-pendapatnya Sebenarnya begitu Nah Yang menarik dari Imam Malik bin Anas Dan tidak dimiliki Orang-orang lain Adalah Bahwasannya beliau Melihat Bahwasannya Perbuatan penduduk Madinah Itu bisa menjadi sumber syariat Ya Allah Oh ya saya ingat Kalau dulu di pelajaran Di pelajaran usul fikir Termasuk salah satu sumber hukum Islam Adalah Istilah bahasa Arabnya Amalu Ahli Madinah Amalu Ahli Madinah Karena logikanya sebenarnya gini Logikanya Logis juga sih Karena Hukum Islam pertama kali turun di Madinah Kan kemarin kita sudah belajar Antara Mekah dan Madinah Bagaimana corak fikir di Mekah Dan corak fikir di Madinah kan beda Nah ketika di Madinah Jadi hukum Islam pertama kali turun di Madinah Dilaksanakan oleh orang-orang Madinah Dilanjutkan secara turun-temurun oleh orang Madinah Sehingga jika misalkan Terdapat satu riwayat yang berbeda dengan perbuatan penduduk Madinah Imam Malik akan mendahulukan ini Karena menurut beliau Suatu hal yang dilakukan secara turun-temurun Itu lebih kuat daripada hadis mutawatir Atau Ya masuknya mutawatir lah Lebih kuat dari ahad Karena penduduk Madinah sendiri itu sudah menginterpretasi ketika Rasul hidup Kemudian sampai saat itu ya Sudah mengamalkan hukum itu Sudah mengamalkan Jadi istilahnya hukum Islam sudah membudaya di situ Jadi logis ya kalau misalnya Apa yang dikerjakan oleh penduduk Madinah saat itu itu sudah menjadi sumber hukum Islam Iya Dengan catatan Dengan catatan Jika misalkan Tidak ada dalil yang menyatakan itu Terus kemudian Ternyata orang Madinah melakukan itu Atau Contoh kan Contoh mahluk ahal Madinah ini yang menjadi Apa Mulai Apa Pijakan Atau Apa Contoh hukum ketika terjadi suatu masalah hukum Saya mendengar dari Sheikh Said Al-Kamali Beliau ulama Maroko Ketika membahas tentang Madhab Malik Jadi Muhammad bin Hasan Ashaibani Muridnya Imam Abu Hanifah Dia juga sebenarnya belajar kepada Imam Malik Jadi pernah suatu saat diskusi Antara Imam Muhammad bin Hasan Ashaibani dengan Imam Malik Diskusi Imam Diskusinya itu Tentang mood 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 Gelas gini Oh gelas Kira-kira mood perasaan Oh bukan Mood Tentang mood Imam Muhammad bin Hasan Ashaibani Ukuran Ya ukuran Ukuran untuk zakat Biasanya zakat Zakat fitrah ya Dua mood Ukuran-ukuran mood itu Berapa sih ukuran mood Imam Muhammad bin Hasan Ashaibani bilang Mood itu sebenarnya segini 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 Imam Malik Gampang Dia memanggil satu orang Nah Sini Coba kamu pulang ke rumah Terus ambil mood yang ada di rumah Terus Dibawa ke sini Ini mood dipakaikan oleh orang tua kamu Oleh kakek kamu kan Ya sudah Inilah mood yang ada di masa Rasul Kan gitu kan Selesai permasalahan Logis ya Karena Mood ini digunakan oleh leluhur Dan leluhur Berarti itu berasal dari masa Rasul Jadi memang ada Kalau di Madinah itu adem ayem ya Jadi Sudah betul-betul apa yang terjadi di masa Rasul Turun-temurun Sedangkan di Apa Kufah itu banyak dinamika tersendiri Jadi Tadi Benar-benar corak keilmuan Kufah dan Madinah itu Benar-benar mempengaruhi Para imam ini Hingga corak fikirnya ya tidak terlalu jauh dari Pendahulunya Begitu ya Termasuk mungkin Saya kalau tidak salah dengar Imam Syafi'i juga belajar ke Imam Malik Nah ya Ini Menariknya Tadi Imam Malik Itu sekaligus guru dari Imam Muhammad bin Hasan Ashaibani Jadi muridnya Imam Abu Hanifah juga Muridnya Imam Malik Ya Bahkan Imam Muhammad bin Hasan Ashaibani Meriwayatkan kitab Al-Muattok Dan Lebih menarik lagi Sebenarnya Muattok itu Muattok itu ada beberapa riwayat Yang masyur sekarang Ada Yahya bin Yahya Al-Laisi Yang satu lagi Muhammad bin Hasan Ashaibani Saya tertarik dengan Muattok Muhammad bin Hasan Ashaibani Kenapa? Karena Di setiap hadis Imam Muhammad bin Hasan Ashaibani Selalu memberikan komentar Komentar apa itu? Komentarnya misalkan Hadis ini kami pakai Berarti Saat itu Beliau sama pendapatnya Dengan Imam Malik Ketika pendapatnya berbeda Imam Muhammad bin Hasan Ashaibani Akan bilang Sedangkan kami Dan Abu Hanifah Mengambil hadis yang ini Atau terkadang Terkadang Bahkan Imam Malik beda Imam Malik dengan Imam Muhammad bin Hasan Ashaibani Dengan Imam Abu Hanifah Tiga-tiganya beda Dituliskan di dalam Muattok Muhammad bin Hasan Ashaibani Yang diriwayatkan Dari Imam Hasan Ashaibani Ya Allah ya Rabbi Sangat menarik ini kan Betul kan kawan-kawan Kita sangat tertarik sekali Dengan masyur ini Baru mukaddimah Baru mukaddimah Dan nanti Nanti belum kita akan membahas Tentang Imam Shafi'i Yang belajarnya Kepada Imam Malik dan Imam Muhammad bin Hasan Ashaibani Dua ini Jadi saling ber Saling ber Ini ya Saling berkaitan Satu sama lain Saling berkaitan Walaupun berbeda pemahaman Tapi tidak anti Untuk saling belajar Tidak Tidak anti Ini kawan-kawan sekalian Yang perlu kita garis bawah ya Dari pelajaran Para Imam Mazhab ini Kita lihat bahwasannya tadi Di Imam Abu Hanifah Belajar sampai Usia 40 tahun 40 tahun Ketika gurunya wafat Adabnya Tinggi Baru beliau menggantikan Gurunya Gurunya itu Di Masjid Kufah Kemudian Imam Anas sendiri Malik bin Anas Imam Malik bin Anas Yang diketahui dengan Mazhab Maliki Itu kita Tadi Yang jelas ya Seperti IP Man itu Kalau IP Man Muter itu Ke 7 Keberapa perguruan Ini sampai Imam Malik itu Sampai ke 70 Fukaha Ke 70 Ulama yang ada di Madinah Yang menguasai betul Ilmu-ilmu Keislaman disana Baru 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 Beliau bersedia Untuk mengajar Di usia berapa itu Kang Waduh Saya gak tau Jadi Dari sini kita belajar Bahwasannya Ternyata Belajar itu Tidak Tidak terputus Oleh waktu Tidak terputus Oleh karena Masa sekolah Selesai Akhirnya kita Selesai belajar Kemudian Kita juga Dapat pemahaman Yang sama Seperti pada Generasi awal Ketika berbeda pendapat Tidak saling menyalahkan Tapi menghormati Dan kemudian Saling sharing Saling belajar Yang kita dapat Dari pelajaran Bincang-bincang Hukum Islam Kali ini Menarik Kawan-kawan sekalian Ini baru Dua imam Kodimahnya Baru pengantarnya Belum nanti Madhabnya Belum nanti Madhabnya Apa para murid-muridnya Lagi nanti Tapi ini menarik Kita tidak akan terlalu panjang Karena kalau panjang Jadi satu kuliah Kita cukupkan dulu Sampai disini Tunggu kami Dibincang hukum Islam Selanjutnya Tetap stay tune Di NU Jabar Channel Insya Allah Kita ketemu lagi Minggu depan Wallahul muwafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Sampai jumpa